Berapa jam lagi yang ditunggu-tunggu oleh publik yakni debat Perdana Capres nanti akan digelar ketika Capres malam nanti bakal adu gagasan seputar hukum, ham, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan berdemokrasi. Statement semacam apa yang nanti ditunggu publik malam hari ini? Benarkah ini akan jadi ajang ketiga kandidat menggait pemilih bimbang? Kita akan bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Sepertinya masih di mute ya, Prof. Langsung saja pertanyaan yang paling ditunggu, yang sebenarnya statement apa yang paling ditunggu publik di debat Perdana Malam Nanti? Ya, inti pemilu itu kan komparasi ya, perbandingan. Di mana pemilih akan membandingkan satu yang kandidat yang paling unggul dengan parameter yang ia tetapkan sendiri dibanding cara yang lain. Nah, oleh karena itu maka ini adalah kesempatan emas bagi setiap kandidat untuk menunjukkan kelayakannya sebagai presiden dan wakil presiden dibanding yang lain. Oleh karena itu maka semua peranata yang ada pada debat harus dimanfaatkan. Peranata itu apa? Peluruhnya hanya ada dua. Yang pertama gagasan, tawaran program, dan gagasan. Yang kedua, tawaran tentang kualitas karakter mereka. Biasanya yang dijual dalam gagasan itu menyangkut apa yang sudah dia lakukan, pengalaman dia di masa lalu. Pengalaman dalam melayani urusan publik. Yang kedua, apa yang akan dia kerjakan. Ini program yang diturunkan dari PC-misi yang berterima dengan gedak publik. Dan yang ketiga dari gagasan itu adalah tujuan umumnya apa, common platformnya apa, yang paling menyentuh. Nah, sementara dari karakter, biasanya soal bagaimana kualitas karakter dia, kualitas pribadinya, kemudian kemampuan memimpin, dan yang ketiga, cita-citanya. Nah, ini semua akan diolah dalam style yang tiga fase itu. Bagaimana cara dia mengklaim, memuji, menunjukkan keunggulan dalam tiga aspek tadi. Kemudian bagaimana dia menyerang dalam pengertian, menggugat klaim-klaim tak berdasar, pernyataan palsu, pernyataan bohong, atau angan-angan. Dan yang terakhir tentu saja bagaimana dia defense, bagaimana dia mempertahankan diri dari serangan, baik mempertahankan tawannya, maupun mempertahankan gagasan yang diserang. Jadi menurut saya inilah saatnya bagaimana kandidat menansapkan ide yang mudah diingat, yang menjadi bahan perbincangan publik. Terkait dengan tema hukum HAM pemberantasan korupsi demokrasi, ini kan ide yang sangat cair, tema yang sangat cair, tema yang sangat aktual, soal bagaimana ketiga kandidat dalam waktu yang singkat menyampaikan gagasan yang straight to the point, dengan bahasa yang mudah diingat, dengan tone yang meyakinkan, disuguhi fakta pendukung yang bisa, satu, bisa menggugah kepercayaan audien, yang kedua, bisa mengacak-acak emosi audien, dan yang ketiga, bisa menunjukkan bahwa dia ini memang lebih layak di media yang lain, bukan karena yang lain-lain. Lebih dari itu menurut saya kekuatan debat kali ini, karena adanya undecided porter yang masih besar, 28,7 persen, dan menurut saya, saya yakin-hakul yakin, mereka yang tergorong 28,7 persen itu, adalah pemilih yang sangat kritis, pemilih yang oleh elaboration likelihood model, dikategorikan sebagai pemilih yang mau mengunyah informasi, mau menimbang, dan sikapnya masih terbuka untuk berubah, sikapnya untuk bergeser, sikapnya untuk mendukung atau menolak. Jadi menurut saya, 28,7 persen itu adalah ceruk pemilih yang bisa diperbutkan, sebab pemilih-pemilih yang sudah mengidentifikasi dirinya, sebagai bagian dari Jokowi, sebagai bagian dari Prabowo, sebagai bagian dari Gibran, sebagai bagian dari Mahpud atau Anis, itu sudah terkapitulasi ya, ke dalam dukungan-dukungan yang sudah tersebar itu. Tinggal sekarang bagaimana, para kandidat ini meyakinkan pemilih yang kritis, pemilih yang terbuka, pemilih yang fleksibel, lewat tawaran-tawaran yang masuk agal, sekaligus menarik. Kan ini, meskipun misalnya, ya budaya komunikasi kita itu kan tidak terbiasa, saling serang, tidak terbiasa, berdebat, tetapi menurut saya, inilah forum yang paling serius, dibandingkan dengan bentuk kampanye manapun. Tidak kampanye lebih banyak, tactical games gitu ya, maka sekarang tactical game itu pasti harus dikurangi, karena dia harus memeras pikirannya, menyusun kata-kata yang padat, ditambah waktu yang singkat. Oke, lumayan banyak ini rumusnya ya Prof, kalau misalnya mau, yang paling gampang, sebenarnya ide gagasan itu, yang paling bisa langsung nempel, kepikiran publik, kepikiran masyarakat, terutama juga tadi kan Prof sudah mengatakan, atau sudah memention, soal pengaruh, pemilih bimbang, Anis Hadid Voters, ini angkanya juga cukup besar, tidak bisa dilihat sebelah mata, kemudian, seberapa efektif, nanti debat capres, perdana, atau statement-statement yang disampaikan oleh masing-masing kandidat ini, bisa mempengaruhi pemilih bimbang, yang kritis. Ya, rumus sederhananya begini, tadi saya katakan, gagasan itu terbagi tiga, apa yang sudah dikerjakan di masa lalu, rencana, dan tujuan. Nah, seribu kata bisa dikatakan apapun, tetapi seribu kata tidak akan bisa mengubah fakta. Oleh karena itu, maka senjata yang paling ampuh, untuk meyakinkan pemilih adalah, sampaikanlah kata penunjang gagasan Anda, terutama fakta yang berkaitan dengan, apa yang legasi yang sudah Anda buat. Jadi, legasi yang sudah dibuat oleh kandidat itu, misalnya, legasi yang sudah dibuat oleh Anis Baswedan di Jakarta, Prabowo Sudianto sudah melakukan apa sebagai menhan, dan sebagai tiga kali calon presiden, kemudian, apa yang sudah dilakukan oleh Ganjar, misalnya, sebagai gubernur Jawa Tengah, dalam mendukung kata-katanya, sebab ini yang paling mudah diingat, sekaligus yang paling meyakinkan publik. Sekali lagi, sudah lama, sudah lama, kita jadi kata-kata itu punya batas, dan batasnya apa? Sekali kata-kata bertentangan dengan fakta, maka dia akan lumpuh, sekeras apapun kata-kata itu dikatakan, gitu ya. Jadi, sekali lagi, menurut saya, jika harus dilihat, diperas dalam rumus yang paling singkat, sampaikanlah legasi, sampaikanlah fakta, sebagai pendukung, apa yang akan dikerjakan, lima tahun ke depan. Setelah itu, tunjukkan karakter Anda, karakter yang bisa dipercaya, karakter yang bisa menjadi bapak, dari 270 juta rakyat Indonesia. Bukan hanya menunjukkan bahwa Anda bagian dari kami, tapi Anda adalah yang terbaik, dan memiliki nilai yang paling kami rujuk, gitu ya. Jika masyarakat Indonesia itu menghendaki kesederhanaan, kejujuran, sopan santun, kepedulian, hormat, justru nilai-nilai itu ada pada kandidat, itu yang harus diperlihatkan. Bukan hanya klaim, tapi bagaimana mereka... Kalau gitu, Prof, setelah debat ini, seberapa besar nantinya potensi migrasi suara utamanya di kalangan elitis dan kritis kemana kira-kira? Begini, Maidov, debat itu tidak bisa dinilai efektivitasnya seperti kita menyaksikan pertandingan sepak bola, ya, di mana di akhirnya ada skor 2-0, 3-2, 1-0. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena debat itu secara proporsional, memiliki peran yang berbeda untuk kategori audien yang berbeda. Debat bisa meneguhkan mereka yang masih ragu, debat bisa memberikan pengetahuan bagi mereka yang belum tahu, dan debat bisa memberikan kesempatan kepada undecided reporter untuk bergerak ke kiri, bergerak ke kanan dukungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, debat itu secara fungsional adalah alat untuk mengamankan dukungan dalam merebut jabatan Pilpres. Oleh karena itu, maka efektivitas debat, efek seansi debat tidak bisa diukur langsung, tetapi ada indikator. Seseorang kandidat bisa memenangkan debat bagi dan terlihat di pemungutan suara ketika apa yang dia katakan itu menjadi perbincangan publik setelah debat itu selesai. Jadi teori yang berterima di banyak kalangan akademisi mengatakan, efek debat baru dimulai ketika debat itu selesai. Ketika apa yang diperbincangkan, dikatakan itu menjadi perbincangan, di kedai kopi, di rumah makan, di kantor, itu akan... Jadi efeknya panjang begitu ya? Jadi Anda tidak setuju kalau pergerakan soal debat ini akan memberikan pergerakan signifikan soal aktualitas capres? Setahu saya tidak ada teori yang kuat tentang itu. Meskipun ada itu minoritas gitu ya. Karena secara fungsional, debat adalah alat untuk mengamankan dukungan. Jadi efeknya akan terasa teruji di bilik-bilik suara. Memang ada Ali yang mengatakan itu, tapi sangat minor gitu ya. Bahwa hitung-hitungan algoritma mungkin saja. Sebab, tapi jangan lupa gitu ya, pemilih di Indonesia itu seringkali memutuskan suaranya di detik-detik akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya orang Indonesia juga senang men-definisikan terlebih dahulu sebelum ia melihatnya. Baik. Tiga, budaya orang Indonesia juga akan menjaga kehilangan muka ketika ia ditanya pasti akan jawab daripada mempermalukan yang bertanya. Jadi harus hati-hati gitu ya, membaca hasil survei. Oke. Kita tunggu jalannya debat perdana. Capres yang akan digelar di gedung KPU nanti. Mudah-mudahan tidak jadi sepat-tepat saja atau konferensi peres bersama begitu ya. Tapi benar-benar ada komparasi lewat tawaran. KPU juga sudah menjanjikan nanti akan lebih interaktif gitu ya. Bahkan diberikan kesempatan untuk menyanggah. Yang membantu kita yang bingung ini. Semua mata nanti akan menuju ke gedung KPU tentunya ya. Prof, jam 7 malam nanti untuk menyaksikan adu ide dan juga adu gagasan dari para peserta Pilpres. Tiga calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Prof Karim Suryadir. Selamat salam, Prof Karim. Selamat sore, Maidolf.